Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, hari ini kita akan belajar cara mengoperasikan alat hematologi analis dari elit 3 Oke, ini alatnya teman-teman Kita nyalakan power di belakang terlebih dahulu Kemudian, layar monitor akan menyala Tunggu beberapa menit Oke, tunggu proses booting Perlu diketahui, jadi alat ini digunakan Untuk menghitung jumlah sel darah yang teman-teman Seperti elektrosit, lecosit, trombosit, indeks eritrosit Lumayan lama ya, sekitar 2-3 menitan Oke, setelah itu tampil munculan elit 3 Loading database Sekitar 1 menit lebih untuk proses booting Nah, kemudian setelah itu kita klik menu measure Nah, measure ini digunakan ketika alat baru dipakai Setelah blank itu diklik ya teman-teman Itu setujuannya untuk mencuci Untuk menampilkan background itu semuanya Jadi enak semua Nah, proses blank ini Kurang lebih sekitar beberapa menit ya Jadi nanti ditunggu sampai Lampu merah ini berwarna hijau Nanti akan setelah blank itu Nanti backgroundnya itu akan tampil 0-0 semua Oke Nah, ini tampilannya sudah selesai blank ya 0-0-0 Dan ada juga yang lebih 0-3 Ini bisa juga di blank juga Gak apa-apa sampai semuanya 0-0 semua Oke, berarti proses blank sudah selesai Tinggal kita untuk proses memasukkan sampel Oke Lampu hijau juga sudah nyala Lampu hijau sudah siap Klik new ya teman-teman Kalau kita masukkan untuk pemeriksaan sampel Jangan lupa darahnya pakai darah EDTA Itu dokter Nama pasiennya ditulis Klik enter Setelah itu tinggal kita masukin sampel Tabung EDTA nya Kita bolak-balikin selama 10 kali Habis itu dibuka tutupnya Kita masukkan ke chambernya Kemudian klik tombol start Yang berwarna lampu hijau itu Kemudian klik Tunggu tuh Kita Berapa menit nanti Nginkasinya akan muncul Setelah selesai Tabung diambil Kita taruh di tempat Traknya kembali ya Sudah kembali Kemudian kita tunggu Alat sedang menghitung sel Yang ada di dalam Barah Oke dia sudah menghitung Dan Hasilnya sudah keluar Kita tinggal klik print Pastikan di tempat Tinggalnya Petasnya tetap aja Di situ Terus printannya kita ambil Kita catat Untuk terus kita catat hasil Di input lah ke komputer Ke SIM RS Kemudian untuk mematikannya Klik exit Exit lagi Nah ini proses pencucian alat Setelah kita pakai kan Selangnya ada nih Ada kotorannya Kita cuci Nah tunggu sampai nanti Si alat Berbunyi Tandanya dia sudah selesai Benci Oke ya selesai bunyi Ada pinta Untuk menonan api Atau mematikan Tombol power Oh ya kita klik Tombol power Selesai Udah Oke Sampai jumpa